Jagok lana jilid 3. Ciyang Oha memang aku yang memanggil dirimu sahut si Leong keras. Kau jangan mengacau lagi, ayo ikut aku pulang dan berpikirlah secara tenang seorang diri. Siapa yang aku pikirkan mendadak Ciyang Oha berteriak sambil melototkan matanya ke arah seorang tua itu. He he he, si Leong tertawa dingin tiada hentinya sudah tentu memikirkan orang yang selama ini kau pikirkan terus. Dari bagian tenggorokan Ciyang Oha mendadak memperdengarkan suatu suara yang amat serak dan aneh sekali. Tong Hao, si telapak berdarah Tong Hao teriaknya. Tong Hao yang ada di dalam ruangan sewaktu melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh perempuan tersebut, bahkan menjerit dan menyebutkan namanya dengan suara yang begitu menyeramkan, dalam hatinya semakin mantap bila dia benar adalah Ciyang Oha yang sudah berpisah selama 20 tahun lamanya dengan dirinya. Hatinya benar merasa tidak tahan lagi, ia merasakan suara sesungguhkan isak tangis mulai berbunyi dari tenggorokannya, karena tertahan dengan paksa maka suara tersebut pada saat ini kedengarannya jadi sangat aneh sekali. Pada waktu itu si Leong sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi Ciyang Oha sehingga dia orang sama sekali tidak mendengar adanya suara aneh yang berkumandang keluar dari balik ruangan di sampingnya. Lain halnya dengan Kantek Lin yang berdiri di sisinya, sewaktu mendengar dari dalam ruangan bergema keluar suara yang sangat aneh, ia jadi rada tertegun. To'ako, siapa yang ada di dalam ruangan itu serunya tak tertahan, si Leong jadi melengak, ah 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 tidak ada orang, tetapi belum habis ia mengucapkan katanya. Pada waktu itu ia pun bisa menangkap datangnya suara aneh dari dalam ruangan tersebut. Tubuhnya buru meloncat ke samping kemudian laksana sambaran kilat berkelebat maju dua-tiga langkah ke depan. Siapa bentaknya sambil mengayunkan senjata Cakarnaga saktinya ke depan. Pada waktu itu, sekalipun si Leong tidak mementak, Tong Hao dengan sendiri pun akan keluar dan tempat persembunyiannya. Menurut pikiran Tong Hao, kepingin sekali ia menerjang keluar dan langsung menerjang kehadapan Cilang OOH untuk menuturkan seluruh kisah sedihnya selama perpisahan ini. Tetapi, penghidupan selama 20 tahun yang terasing membuat sifatnya jauh lebih tenang, ia tahu berada dalam keadaan seperti ini bila mana ia bertindak secara gegabah maka nyawanya kemungkinan sekali bakal terancam bahaya. Oleh karena itu sewaktu mendengar suara bentakan dari Tianit Poochu, ini tangannya mencengkeram pergelangan tangan si Soatang jauh lebih mengencang lagi sedang telapak kanannya ditempelkan rapat di atas batok kepala gadis tersebut. Setelah itu dengan langkah yang amat perlahan ia munculkan dirinya dari balik ruangan tersebut. Si Poochu aku adanya. Halaman tersebut sudah sangat lama dikosongkan, si Leong sebagai Tianit Poochu sudah tentu tidak mungkin tidak tahu kalau tempat itu sebenarnya adalah kosong. Sewaktu mendengar timbulnya suara aneh tadi dalam hati ia merasa keheranan apalagi pada saat ini mendengar suara jawaban rasa terperana dari si Leong kali ini benar luar biasa sekali. Selama satu malaman berturut sudah terjadi dua buah peristiwa yang ada di luar dugaan. Di tengah suasana yang sunyi dan curahan salju yang lebat berturut si Leong harus mendapatkan dua kali pukulan keras, apalagi jejak dari putrinya tidak diketahui, ditambah lagi pada saat ini di dalam bentengnya secara mendadak muncul seorang asing bagaimana mungkin hal ini tidak membuat hatinya terasa sangat terperanjat tanda tanya. Haruslah diketahui, penjagaan di sekeliling benteng Tianit Poochu amat ketat sekali, jangan harap ada seorang manusia pun bisa memasuki benteng tersebut tanpa diketahui oleh para penjaga. Tetapi kini, di dalam benteng Tianit Poochu ternyata sudah muncul seorang asing tanpa berhasil diketahui oleh para penjaga, jelas hal ini menunjukkan kalau kepandaian silap dari orang itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu dalam keadaan sangat terperanjat buru ia memberi tanda kepada Kantek Lin untuk bersiap siaga sedang ia sendiri dengan pandangan yang tajam memperhatikan orang itu. Tong Hao sesudah buka bicara, tubuhnya pun dengan cepat munculkan dirinya dari balik pintu. Pertama yang dapat dilihat oleh si Leong adalah munculnya si Soat Ang di bawah cengkeraman Tong Hao. Titik. Sewaktu melihat putri kesayangannya secara tiba-tiba munculkan dirinya di sana, si Leong jadi terkejut. Ang Jiye teriaknya keras. Tubuhnya dengan cepat berkelebat menubruk ke arah depan. Tetapi sebentar kemudian ia sudah melihat bila nyawa putrinya pada saat itu sudah ada di tangan orang lain, dengan cepat ia menghentikan langkahnya dan memandang tajam ke atas wajah si telapak berdarah yang ada di belakang putrinya itu. Sepasang matu dari Tianit Po Ocu yang sangat tajam dengan tiada berkedip memandang wajah Tong Hao terus-menerus, lama sekali mereka berdua tak mengucapkan sepatah katapun. To aku siapakah dia orang akhirnya kan teklim ada di sisinya tak bisa menahan sabar lagi dan bertanya. Aku rasa kawan ini tentunya bukan lain adalah si telapak berdarah Tong Hao yang sudah lama lenyap dari kalangan bulim bukan begitu? Heee, heee, sedikit pun tidak salah, aku orang memang si Tong teriak Tong Hao sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan. Heee, haaa, haaa, ternyata saudara bisa menandingi benteng Tianit Po Ocu seorang diri, peristiwa ini benar sangat mustahil sekali. HMM, di kolong langit tak ada urusan yang sukar, asal dalam hati ada niat. Perlahan si Leong maju satu langkah ke depan. Tadi sewaktu aku keluar dari benteng Tianit Po Ocu dan berbicara dengan para anggota benteng serta THOO siang sah, Chai Heee baru tahu bilakah sudah menyaru sebagai seorang kakek tua yang sedang menyingkir dari bahaya dan berdiam selama 20 tahun lamanya di luar benteng Tianit Po Ocu, agaknya tujuanmu hendak memasuki ke dalam benteng kami. Dalam hati Tong Hao benar merasa amat gusar, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang jagoan yang sudah lama berkelana di dalam dunia persilatan dia tahu setelah dirinya berhasil mencengkeram si Soatang maka keadaan situasi sangat menguntungkan terhadap dirinya. Tetapi sesudah dilihatnya sampai pada saat ini keadaan masih tidak juga menguntungkan dirinya, dan memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk bersabar maka dengan paksakan diri menahan rasa gusar yang berkecamuk di hatinya ia menjawab. Sedikit pun tidak salah. Si Leong dong akan kepalanya tertawa terbahak, suara tertawanya ini sangat aneh sekali dan memanjang tiada hentinya. Kurang lebih seperminum teh kemudian ia baru berhenti tertawa teriaknya keras. Lalu apakah saudara ada ikatan dendam dengan aku orang sisi? Benar dendam atas perbuatanmu merebut istriku teriak Tong Hao sambil menggertak giginya kencang. Di dalam anggapan si telapak berdarah, setelah perkataan tersebut diucapkan keluar maka di atas paras muka si Leong tentu akan memperlihatkan perubahan yang sangat hebat, karenanya dengan penuh perhatian gerak-gerik musuhnya sambil dia mengambil persiapan untuk menghadapi perubahan mendadak. Siapa sangka, peristiwa yang telah terjadi jauh berada di luar dugaannya, si Leong hanya melengak saja sesudah mendengar perkataan tersebut apa maksud dari perkataan saudara ini tanyanya kebingungan. Apakah kau masih tidak paham ataunya memang pura berlagak pilon bentak Tong Hao dengan murka, siapa yang pernah kau rebut pulang dari daerah Biau Chiang pada 20 tahun yang lalu? Air muka si Leong mendadak berubah menghebat, Chiang O'oha serunya tak tertahan. Sembari berkata ia melangkah mundur satu langkah ke belakang lalu memandang sekejap ke arah Chiang O'oha dan memandang pula ke arah Tong Hao, agaknya ia menjadi paham kembali dan mengangguk perlahan. Ehem tidak aneh kalau dia menyebutkan nama Teng Hao terus-menerus, kiranya dia adalah Tidak menunggu Tianit Po O'ochu menyelesaikan perkataannya, dengan jantung hampir meledak saking tidak kuatnya Tong Hao menggembor keras. Benar dia adalah istriku. Teriakannya kali ini benar sangat keras laksana halilintar yang memelabumi, membuat semua orang merasa sangat terperanjat. Bersamaan dengan suara gemborannya itu mendadak tampaklah telapak tangan kirinya mencengkeram kencang urat nadi si Soatang sedang tangan kanannya yang semula ditekan ke atas batok kepala gadis tersebut pada saat ini perlahan diayunkan ke atas. Telapaknya perlahan berubah jadi memerah laksana darah, sambil menarik tubuh si Soatang maju ke depan. Telapak tangannya langsung melancarkan satu pukulan dasyat menghantam dada si Leong. Datangnya serangan tersebut benar luar biasa cepatnya, si Leong yang melihat telapak tangannya sudah berubah jadi merah pada melaksana darah dan sangat menyeramkan sekali, apabila angin pukulan yang menyambar datang diselingi dengan bau darah yang amis buru meloncat mundur ke belakang. Senjata cengkeraman naga saktinya dengan gerakan dari atas menuju ke bawah menghajar pergelangan tangan kanan Tong Hao. Tong Hao begitu dapat melihat wajah si Leong yang ada di hadapannya, dalam benak pun segera teringat kembali akan pahit getirnya yang diderita selama 20 tahun ini. Hawa amarah yang memuncak tak dapat ditahan lagi, dengan penuh rasa dendam dan benci ia mengirim satu pukulan yang mahadasyat ke arah musuhnya. Tampak sepasang matanya berubah jadi merah berapi, dari mulutnya memperdengarkan suara jeritan yang sangat aneh. Melihat serangannya gagal mendadak ia menarik kembali tangannya ke belakang kemudian tanpa berpikir panjang lagi kembali ia mengirim satu hajaran ke atas batok kepala si Soatang. Urat nadi dari si Soatang sudah kena dicengkeram hal ini membuat dirinya pada saat ini boleh dikata tak memiliki tenaga lagi untuk mi lawan, ditambah pula datangnya serangan tersebut cepat laksana kilat. Kelihatannya sebentar lagi batok kepala dari si Soatang sang gadis tersebut akan hancur di bawah hajaran serangan telapak berdarahnya itu. Tetapi pada saat Feng amat kritis itulah, situasi kembali berubah. Si Leong Hao melihat putri kesayangannya bakal menemui ajalnya di tangan Tong Hao, saking terperanjatnya ia jadi berdiri mematung dengan metu, terbelalak dan mulut melongo lebar kendari. Tak ada maksud untuk berteriak tetapi tak sepatah kata pun berhasil meloncat keluar dari mulutnya. Kantek Lin yang melihat putri kawan karibnya terancam bahaya segera membentak keras, seruling besinya dengan disertai suara desiran yang tajam membabat ke depan memaksa Tong Hao mau tak mau harus menarik kembali serangannya ke belakang. Ketika itu Tong Hao sudah mengumbar rasa dendam serta gusarnya yang terpendam selama 20 tahun lamanya ini bagaikan kalap ia menerjang dan menubruk ke sana kemari bermaksud hendak membinasakan musuhnya. Melihat Kantek Lin menggagalkan usahanya untuk membinasakan gadis tersebut ia semakin gusar lagi, sambil berteriak keras laksana kilat menyambar kembali dia orang mengirim satu pukulan laksana ombak dasyat di tengah-tengah samudera. Kontan saja tubuh Kantek Lin kena terhantam sehingga tak kuasa lagi kena terdesak mundur satu langkah lebar ke belakang. Tetapi justru karena ia mundur ke belakang tubuhnya jadi terbentur dengan Ciyang OOH yang ada di sana. Kantek Lin pernah merasakan pahit getirnya di tangan Ciyang OOH, begitu ia merasakan tubuhnya menubruk. Perempuan tersebut dalam hati lantas mengerti kalau keadaan sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Belum sempat ia meloloskan diri dari sana, tiba terdengar Ciyang OOH menjerit aneh, pundaknya terasa sakit tahu ia sudah kena dicengkeram oleh perempuan tersebut. Kantek Lin jadi amat terperanjat, tetapi perubahan situasi sudah berlangsung dengan cepatnya, belum sempat ia menjerit kaget telapak tangan Ciyang OOH sudah digetarkan. Tanpa ampun lagi tubuhnya melempar ke atas udara kemudian melayang turun menekan ke arah Tong Hao. Seluruh kejadian ini berlangsung dalam waktu yang amat singkat, bahkan boleh dikata berlangsung dalam saat yang bersamaan. Telapak tangan Tong Hao belum sampai mampir di atas balok kepala si Soat Tang, tubuh Kantek Lin yang tinggi besar itu sudah jatuh menindih tubuhnya. Terhadap Tong Hao, peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang berlangsung di luar dugaannya, ia ingin menghindarkan diri tetapi tidak sempat lagi. Dalam keadaan gugut dan gelagapan buruh hawa murninya ditarik mengelilingi seluruh tubuh, pergelangan tangannya mendadak membalikan serangannya yang semula ditujukan ke atas batok kepala si Soat Tang, Kini berbalik menghantam ke atas pundak Kantek Lin berat, aduh suara benturan serta jeritan berkumandang bersama memenuhi angkasa. Pukulan telapak berdarah dari Tong Hao benar luar biasa lihainya sekalipun Kantek Lin adalah seorang jagoan lihai yang memiliki kepandaian silat tinggi tak. Ulung tubuhnya kena terhajar pula sehingga kembali terpental ke tengah udara. Diiringi suara jeritan ngeri yang menyeramkan tubuh orang itu melayang ke tengah udara bagaikan layang putus dan terlempar jauh keluar dari kalangan. Dan bersamaan waktu itu pula si Leong berhasil menenangkan pikirannya. Bagaimanapun si Leong adalah seorang jagoan bulim yang mempunyai pengetahuan luas, pada saat itulah ia dapat melihat telapak kanan Tong Hao mengayun ke atas sedang tangan kirinya mencengkeram urat nadisi Soat Tang membuat bagian dadanya jadi terbuka, inilah suatu kesempatan yang bagus untuk melancarkan serangan. Tanpa ragu lagi, kakinya menginjak kedudukan Tiong Kiong menuju ke pintu Chong Bun, senjata cengkeraman naga saktinya laksana serentetan cahaya pelangi langsung menerjang ke arah dada Tong Hao. Baru saja si telapak berdarah berhasil memukul pantai tubuh kantek Lin, untuk membalikan lengan menangkis datangnya serangan tersebut tidak mungkin lagi ia jadi bingung setengah mati tanda seru. Di dalam keadaan yang sangat kritis ia merasa jauh lebih penting mempertahankan nyawanya, mendadak terdengar Tong Hao berteriak aneh, kelima jari tangan kirinya yang mencengkeram si Soat Tang dilepaskan, lalu melemparkan tubuh gadis tersebut jauh dari tengah kalangan. Tangan kirinya langsung menerjang ke depan menyambut datangnya serangan senjata cengkeraman naga sakti tersebut dengan gerakan menyambar. Walaupun sambarannya ini dilakukan dalam keadaan tergesa, tetapi gerakannya sangat tepat dan ganas, tahu. Kelima jarinya sudah mengejang dan mencekal senjata musuhnya erat. Mereka berdua bersama kerahkan tenaga untuk menarik ke arah belakang. Bila membicarakan soal tenaga dalam maka Hawa Iwakang yang dimiliki si liong jauh lebih tinggi satu tingkat dari si telapak berdarah, oleh karena itu sewaktu mereka berdua bersama menarik senjata itu sekuat tenaga tubuh Tong Hao tidak bisa berdiri tegak lagi, tak kuasa tubuhnya tersentak maju setengah langkah ke depan. Ketika itu mereka berdua sama mencekal senjata cengkeraman naga saktinya setiap orang satu ujung yang berlawanan dengan jarak cuma tiga depah saja, justru keadaan yang sangat dekat inilah membuat situasi semakin menegangkan karena pertempuran jarak dekat lebih mengerikan daripada pertempuran biasa. Suara tertawa terbahak dari si liong tadi sebenarnya merupakan pertanda bagi jago lihai dari benteng Tianit POO, pada waktu ini mereka dengan membawa obor segera berlarian mendatang dan mengurung halaman tersebut rapat. Boieh dikata hampir seluruh pekarangan sudah dipenuhi dengan jago lihai, hanya saja Tong Hao serta si liong yang sedang melakukan pertempuran sengit tak ada waktu lagi untuk memperhatikan hal tersebut. Sebaliknya para jago yang keburu tiba di sana ketika melihat si seruling besi yang menggetarkan lima telaga kantek lin kena terpukul pental oleh hantaman musuh dan melihat pula pocu mereka sedang melangsungkan pertempuran jarak dekat dengan pihak musuh, saking kagetnya mereka pada membelalakan matanya dan mulut melongo. Tong Hao segera melancarkan satu pukulan menghajar tubuh si liong yang berada sangat dekat dengan dirinya itu. Dalam hati si liong mengerti bila tenaga dalam yang dimilikinya jauh lebih tinggi dari tenaga lekang pihak musuh, kendari begitu ia pun mengetahui pula bila pukulan telapak berdarah merupakan salah satu ilmu pukulan beracun yang sangat lihai dari aliran susat, bila ia berani menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras, malah tidak urung dirinya akan menderita kerugian juga. Oleh karena itu sambil menunduk menghindarkan diri dari datar gaya serangan tersebut, tiba ia melepaskan senjata andalannya dan berputar secepat kilat di atas permukaan salju langsung menubruk ke belakang punggung Tong Hao. Terlihatlah bunga salju beterbangan memenuhi angkasa dan tersebar keempat penjuru karena terkena gesekan kakinya itu. Pada waktu itu Tong Hao lagi berdiri melengak, si Leong yang berhasil menerobos ke belakang punggung musuhnya kontan mengayunkan seng telapak tangan melancarkan satu pukulan bebat. Tong Hao yang melihat pihak musuhnya secara tiba melepaskan senjata andalannya, dalam hati sudah merasa keadaan tidak beres, apalagi pada saat ini secara mendadak ia merasakan datangnya angin pukulan di belakang punggung, dalam hati merasa semakin terperanjat lagi. Ujung kakinya buru menutul ke atas permukaan tanah untuk menerjang maju ke arah depan. Sebenarnya keadaan dari si Leong pada saat ini sangat menguntungkan sekali, asalkan pukulannya dikirim ke depan maka pihak musuh pasti akan terkena hajaran. Siapa tahu titik pada saat itulah sekonyong terdengar si soatang putri kesayangannya menjerit keras. Ak-a-a-ah ayah cepat-cepat tolong aku ayah. Begitu mendengar suara teriakan itu, tanpa banyak berbicara lagi si Leong menarik kembali serangannya dan buru menoleh ke arah putrinya. Ak-a-ah begitu dapat melihat apa sudah terjadi, Tian Itpo Ocu segera merasakan hatinya bergidik, bulu Roma pada berdiri semua. Terlihatlah si soatang, putri kesayangannya sudah terjatuh ke tangan Chiang O'oha si perempuan gila itu cengkeraman Chiang O'oha yang aneh seperti cakarelang dengan kencangnya mencengkeram pundak sang gadis dan mengangkat tubuhnya sehingga jauh meninggalkan permukaan tanah. Walau si soatang meronta sekuat tenaga tetapi tiada berguna, bukannya terlepas dari cengkeraman perempuan itu, ia malah merasakan pundaknya semakin sakit. Yang membuat si Leong lebih terkejut lagi adalah paras mukha Chiang O'oha yang berubah sangat aneh sekali pada waktu itu. Sebenarnya paras mukha Chiang O'oha sudah amat kurus sekali sehingga daging pun sudah habis dan mirip dengan seperangkat tengkorak, apalagi pada saat ini bergetar amat keras membuat setiap orang yang melihat wajahnya terasa seperti melihat panca indranya sedang bergoyang dan berpindah tempat tiada hentinya. Terutama sekali sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam itu. Melihat peristiwa tersebut saking terperanjatnya si Leong hanya bisa berdiri mematung sambil goyangkan tangannya berulang kali, apa yang ingin dibicarakan sukar untuk dikeluarkan ia merasa tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu. Di dalam menghadapi situasi semacam ini sudah tentu tak ada waktu lagi baginya untuk melanjutkan serangannya ke arah Tong Hao. Sedang Tong Hao pun buru melayang sejauh beberapa kaki kemudian memutar badannya, tetapi ketika melihat kejadian ini dia pun dibuat berdiri melengat. Eeei cepat lepaskan dirinya cepat lepaskan dirinya. Titik. Teriak Tianit Po Chu dengan suara yang keras. Tenaga dalam dari Tianit Po Chu sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan apalagi si Soatang adalah putri kesayangannya. Suara teriakannya kali ini benar-benar amat keras sekali bahkan sangat menyeramkan. Saking ngerinya membuat Tong Hao yang sudah bersiap melancarkan serangan ke depan jadi tertegun dan membatalkan niatnya itu. Walaupun jago lihai dari benteng Tian LTPO sangat banyak, tetapi suatu melihat putri kesayangan Po Chu mereka terjatuh di tangan si perempuan gila itu, mereka pun tidak bisa berbuat apa, dengan wajah pucat dan mat mendelong mereka cuma bisa berdiam diri. Suasana di sekeiling tempat itu segera berubah jadi sangat tenang sekali, tak kedengaran sedikit suara pun bergema di sana. Si Soatang yang kena dicengkeram Chiang Oh Oha, dalam hati benar merasa amat takut, dengan napas terengah dan berusaha meronta sekuat tenaga tiba teriaknya keras. Tia kenapa kau tidak turun tangan menolong aku? Kenapa kau tidak hajar perempuan gila yang terkutuk ini? Butiran keringat dingin sebesar kacang kedelai mulai mengucur keluar dengan derasnya, membasahi seluruh tubuh si liong berturut ia maju dua langkah ke depan. Pada waktu itulah mendadak. Hehehe kau jangan coba berjalan maju lagi kalau tidak titik. Hem aku hajar mati dulu si bocah perempuan ini ancam Chiang Oh Oha dengan nada suara yang sangat dingin. Agaknya pada waktu itu kesadarannya sudah rada jadi tenang. Sekalipun si liong mempunyai kepandaian silat yang sangat lihai pun menghadapi keadaan seperti ini ia jadi mati kutunya. Chiang Oh Oha kiranya kau sudah sadar kembali, serunya pura merasa gembira, kalau begitu bagus sekali mari kita bicarakan persoalan kita secara perlahan. Hehehe titik selama puluhan tahun ini aku selalu sadar. Tanda seru kapan aku pernah kehilangan kesadaranku tegur Chiang Oh Oha dingin, sejak kapan aku pernah melupakan perbuatanmu yang seperti binatang terkutuk itu? Beberapa patah perkataan itu diucapkan oleh perempuan tersebut dengan amat jelas sekali, hal ini membuat keadaan. Diri si liong lebih mengenaskan lagi, tetapi dia orang sama sekali tidak mengumbar hawa amarahnya. Benar titik benar sekali terpaksa jawabnya, tetapi seharusnya kau lepaskan dulu bocah perempuan itu walaupun perkataan dari Chiang Oh Oha kedengarannya sangat jelas dan menunjukkan kalau pikirannya masih terang, tetapi omongnya ternyata kadang rada kacau. Terdengar ia tertawa dengan seramnya hehehe, hehehe kenapa aku, aku tidak gampang aku mencari dirinya, sekarang sesudah ku ketemukan kenapa harus aku lepaskan kembali? Chiang Oh Ohaka sudah salah menduga, teriak si liong sembari mengusap kering-keringat yang mengucur keluar kau kira orang yang kau cekal pada saat ini adalah siapa? Sepasang matu dari perempuan gila itu mulai berputar, sedang dari tenggorokannya memperdengarkan suara yang amat tinggi melengking. Tong hau si telapak berdarah tong hau. Keadaan serta pemandangan yang berlangsung pada saat ini benar membuat tong hau merasa amat pedih dan seperti di iris, saking terpukulnya seluruh tubuh tiada hentinya gemetar sangat keras. Kepingin sekali dia orang berbicara banyak dengan perempuan itu tetapi, kecuali suara aneh yang tiada hentinya bergema keluar dari bibirnya tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Si liong yang mendengar jawaban dari perempuan gila itu, perlahan baru menghembuskan napas lega. Ciyang OOHK sudah salah mencari orang yang kau pegang pada saat ini bukanlah tong hau serunya keras. Coba kau perhatikan lebih jelas lagi dia cuma seorang bocah perempuan yang masih kecil, seorang gadis sudah tentu tidak mungkin adalah tong haumu itu. Ciyang OOHK jadi melengak, mendadak ia mengangkat tubuh si Soatang tinggi kemudian sambil pentangkan matanya lebar ia memperhatikan gadis tersebut tajam. Pada saat itu ujung hidungnya hampir saja menempel dengan hidung dari si Soatang, sepasang matanya yang sudah sayu dan boleh dikatamati memancarkan cahaya tajam yang amat menakutkan. Si Soatang jadi sangat ketakutan, ia pejamkan matanya rapat sedang mulutnya menjerit terus. Setelah memperhatikan si Soatang beberapa waktu lamanya, terakhir Ciyang OOHK gelengkan kepalanya berulang kali. Perkataanmu sedikit pun tidak salah, dia, dia memang bukan tong hauku. Sembari berkata ia benar mengendorkan cekalannya sehingga membuat tubuh si Soatang jadi jatuh terkulai ke atas tanah, tetapi sebelum tubuh gadis tersebut mencapai permukaan tanah si Liyong sudah keburu merendahkan badan sambil melancarkan serangan dengan mendorong sepasang telapaknya sejajar dada. Beranak tanda seru segulung angin pukulan yang sangat keras dengan cepat menggulung tubuh si Soatang sehingga jatuh terpental ke arah luar kalangan. Jiyate teriak si Liyong dengan cepat sehabis melancarkan serangan tersebut. Kantek Lin menyahut, tubuhnya dengan gesit dan sebatnya lantas mencelat ke depan mengejar tubuh si Soatang dan menerima badan gadis tersebut sebelum terjatuh kembali ke tanah. Begitu gadis tersebut kena terpegang oleh kantek Lin ia jadi lemas dan merintih tiada hentinya. Ternyata ia sudah kehabisan tenaga saking takut dan tegangnya tadi. Jiyate teriak Tianit Poochu kembali. Tidak mengapa, tidak mengapa ia cuma jatuh tak sadarkan diri karena saking takut dan terperanjatnya. Melihat putrinya selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, si Liyong baru bisa menghembuskan napas lega, tubuhnya dengan cepat mengundurkan diri ke arah belakang. Si Liyong, kau jangan pergi mendadak Chiang Oha menjerit tajam. Si Liyong jadi melengak, telapak tangannya segera disilangkan ke depan serta ke belakang berjaga terhadap serangan bokongan dari Tong Hao. Ada apa kau memanggil aku lagi tegurnya? Selama ini aku mengira kau sudah menjadi gila maka itu demi kebaikanmu aku sudah kurung dirimu di dalam pagoda tersebut. Kini bila mana kau merasa pikiranmu sudah terangsuka meninggalkan tempat ini pergilah sesukamu, aku tidak akan menahan dirimu lagi. Untuk beberapa waktu lamanya tegak Chiang Oha seperti orang yang sedang kebingungan terhadap perkataan dari si Liyong tadi ia menengadah ke atas dan terpekur diam. Aku titik aku harus pergi ke mana tanyanya kemudian semudah lewat beberapa saat lamanya. Mendadak si Liyong berkelebat menyingkir sejauh-jauh, delapan dipa ke samping kalangan. Kau mau pergi ke mana, bagaimana aku bisa tahu lebih baik kau tanyakan saja kepada si telapak berdarah Tong Hao jawabnya kemudian. Tong Hao teriak Chiang Oha sambil memperdengarkan tertawa pahitnya yang sangat menyedihkan, dia, dia ada di mana? Si telapak berdarah Tong Hao sudah tidak bisa menahan sabarnya lagi, mendadak ia menjerit aneh dan berteriak keras. Aku, aku, aku ada titik ada di sini. Disebabkan golakan di dalam hatinya yang sangat hebat dicampur pula perasaan terharu yang mencengkram seluruh benaknya, memulai perkataannya tadi jadi gemetar dan terputus. Mendengar jeritan tadi, sekali lagi Chiang Oha mendongakan kepalanya ke atas. Dengan badan gemetar Tong Hao mulai melangkah maju ke depan dan akhirnya berhenti di depan tubuh si perempuan tersebut. Chiang Oha sapanya, aku adalah Tong Hao yang kau pikirkan selama. Kali ini, agaknya Chiang Oha bisa mendengar jelas perkataan tersebut sepasang matanya terbelalak lebar kemudian memandang tajam seluruh tubuh si telapak berdarah itu. Tong Hao pun membelalakan matanya yang pada saat ini sudah dibasahi dengan kucuran air mata. Dalam hati ia berpikir, Chiang Oha tentu bisa mengenali dirinya kembali dia pasti kenal dirinya. Ia mengira Chiang Oha yang sedang memperhatikan seluruh tubuhnya tentu akan membuat perempuan tersebut mengenali kembali dirinya. Hal ini sudah tentu menurut pikiran serta perasaan dari Tong Hao sendiri. Padahal, jangan dikata Chiang Oha adalah seorang perempuan yang sudah gila, sekalipun seorang yang masih segar bugar dan awas pun belum tentu dapat mengenali dirinya yang tempo dulu merupakan seorang pemuda yang tampan dan kini telah berubah menjadi seorang kakek tua yang wajahnya telah dipenuhi dengan keriput dan matanya memancarkan cahaya berapi. Selagi Tong Hao hendak mengucapkan sesuatu, mendadak Chiang Oha si perempuan gila itu mengayunkan tangannya memerseni sebuah gaplokan keras ke arah wajah Tong Hao. Pada ketika itu Tong Hao sedang memandang wajah Chiang Oha dengan rasa terharu, semua pikiran di dalam benaknya sudah kosong melompong ditambah pula ia tidak menyangka kalau perempuan tersebut bisa melancarkan serangan ke arahnya. Tanpa ampun lagi, pelakak pipinya kena terhajar sangat keras hingga membuat tubuh si telapak berdarah terpental ke samping dan jatuh terjengkang ke atas tanah. Walaupun dengan sebatnya Tong Hao berhasil meloncat bangun kembali, tapi taurung pipinya jadi bengkak juga terkena gaplokan yang amat keras itu. Napasnya masih terengah, sedang matanya terbelalak semakin lebar, untuk beberapa saat lamanya si telapak berdarah yang telah sangat terkenal di dalam dunia persilatan ini tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Waktu itulah terdengar Chiang Oha mulai memaki kalang kabut. HMM kau manusia macam apa bagaimana mungkin kau adalah Tong Hao yang aku pikirkan. Chiang Oha aku adalah Tong Hao, aku benar adalah Tong Hao, coba kau perhatikan lebih teliti, aku memang banyak berubah tetapi bila kau perbaikan lebih seksama maka kau pasti akan mengenali diriku kembali. Coba kau perhatikan diriku lagi jerit si telapak berdarah dengan keras. Sinar mati yang tajam dari Chiang Oha tiada hentinya memperhatikan wajah Tong Hao, tetapi tempo dulu sewaktu ia memasuki benteng Tianit Peo ini dalam keadaan gila, ia sendiri pun sama sekali tidak mengetahui dirinya pada waktu itu sudah berubah jadi seperti apa di dalam benaknya. Ia cuma mengingat terus bahwa Tong Hao seorang pemuda yang sangat tampan. Kini secara mendadak seorang kakek tua celaka mengakui dirinya sebagai Tong Hao, hal ini sudah tentu membuat hawa amarahnya jadi memuncak. Terdengar perempuan itu tiba memperdengarkan suara jeritan yang tidak enak didengar. Kau berani mengaku lagi bentaknya gusar. Ketiga patah kata itu dijeritkan dengan sangat mengerikan laksana enam batang anak panah yang menembusi selapu telinga saja membuat paras muka setiap orang terasa berubah hebat. Kantek Lin serta si Leong sekalipun buru menghindarkan diri beberapa langkah ke belakang, sedang para jago yang bersembunyi di sekeliling tembok pekarangan tersebut ada beberapa orang yang hatinya tergetar keras. Sehingga tak terhindar lagi pada jatuh terpelanting ke atas tanah. Tong Hao yang pertama menerjang ke depan, di dalam sekejap saja merasakan darah panas bergejolak dengan amat kerasnya di dalam dada. Ia merasa mulutnya jadi manis, sambil mundur ke belakang dengan sempoyongan dan mulutnya memuntahkan darah segar. Di mana tubuhnya mengundurkan diri tepat merupakan di hadapan si Leong berada. Tianit Poochu yang melihat kesempatan baik ada di depan mata, ia tidak mau minyakkan lagi, kontan saja telapak tangannya dikirim ke depan melancarkan satu pukulan dasyat menghajar pinggang dari si telapak berdarah itu. Di dalam jeritannya tadi sebenarnya Chi yang OOH tidak ada maksud buat melukai orang, tetapi berhubung tenaga dalamnya berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf yang sangat tinggi. Maka jeritannya tadi tanpa terasa sudah mempunyai daya kekuatan yang mirip dengan ilmu Auman Singa Emas dari kalangan Buddha serta ilmu iblis pembelot Sukma dari aliran sesat. Jika dibicarakan dari tingkatan tenaga Wee Keng yang berhasil dimiliki Tong Hao pada waktu itu, asalkan kerahkan tenaga murninya untuk melindungi seluruh tubuhnya saja tidak bakal sampai terluka di bawah serangan jeritan keras tadi. Cuma sayang, sewaktu keadaan mencapai pada saat kritisnya, si Leong sudah menggunakan kesempatan baik itu untuk mengirim satu pukulan ke atas punggungnya. Tak kuasa lagi badan si telapak berdarah itu terpelanting ke arah depan dan muntahkan darah segar dengan amat gerasnya. Tubuhnya yang rubuh ke atas tanah segera melingkar jadi satu, darah segar yang munkrat keluar dari mulutnya dengan cepat mengotori permukaan saljunan putih itu. Si Leong yang melihat serangannya berhasil merubuhkan Tong Hao ke atas tanah dalam hati serasa sangat girang, tubuhnya dengan cepat maju selangkah ke depan siap mengirim kembali satu hantaman guna membereskan nyawanya. Pada saat itulah mendadak. Si Po Chu jangan turun tangan jahat mendadak dari balik tembok pekarangan berkumandang datang suara seseorang. Orang ini kami perlukan dalam keadaan hidup. Diiringi suara perkataannya, muncullah sesosok bayangan manusia melayang turun ke dalam kalangan. Orang itu bukan lain adalah si bida dari angin hitam Chao Xie adanya. Di belakang tubuh si bida dari angin hitam Chao Xie menyusul pula suaminya si malaikat kebuang emas Li Xieo beserta beberapa orang jagoan lihai dari benteng Tianit Peo seperti Sintu Xiang Hao dan lainnya. Si Li Yong yang sedang siap melancarkan pukulan menghajar mati Tong Hao mendadak. Tindakannya ini dicegah oleh Chen Xieo dengan cepat ia menurunkan tangannya kembali. Oh oh oh, kiranya kaitan berdua sudah datang. Ujarnya perlahan apakah kalian berdua pun ada ganjalan sakit hati sedalam lautan dengan si telapak berdarah Tong Hao? Benar sahut Chen Xieo membenarkan. Kami sudah ada 20 tahun lamanya mencari dirinya, ini hari sesudah menemukan dirinya kembali sangat mengharapkan si Po Ochu suka menyerahkan kepada kami. Budi ini kami berdua tidak bakal melupakan untuk selamanya. Ha 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 ha, Chen Xieo terlalu sungkan, bila orang ini benar merupakan musuh bebu yutan yang sedang kalian cari, kami orang dari pihak benteng Tianit Peo pasti tidak akan menghalangi perbuatan kalian ini. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih dulu kepada si Po Ochu seru Chen Xieo serta Li Xieo berbareng. Gerakan mereka serempak, sembari berkata tubuhnya sudah melangkah maju ke depan, masing-masing orang sambil berjongkok dengan arah yang berlainan mendadak mencengkeram urat nadi kedua tangan Tong Hao. Di antara getaran sepasang tangannya mendadak mereka menarik tubuh si telapak berdarah itu dengan paksa dalam arah yang berlawanan. Wajah Tong Hao pada waktu itu sangat menyeramkan sekali, separuh pipinya sembap bengkak, ujung bibirnya masih membekas darah segar yang pada waktu ini sudah membeku saking dinginnya cuaca pada waktu itu. Agaknya luka dalam yang dideritanya amat parah sekali, walaupun tubuhnya pada saat ini sudah diangkat oleh Li Xieo serta Chen Xieo tetapi kepalanya masih tertunduk dengan lemas. Hahaha hai 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 Tong Hao tidak disangka kau pun bisa jadi begini pada hari ini teriak Chen Xieo serta Li Xieo berbareng sambil memperdengarkan suara jeritannya yang sangat menyeramkan. Perlahan si malaikat kebuang emas Li Xieo mengangkat telapak tangannya ke atas siap hendak ditabukkan ke atas batok kepala si telapak berdarah itu. Tetapi baru saja tangannya diayunkan ke atas mendadak Chen Xieo, istrinya sudah melancarkan serangan menyentil telapak tangannya itu. Hei, apa yang hendak kau lakukan mendadak bentaknya keras bila kau sekali tepuk menghajar mati dirinya bukankah terlalu enak bagi dirinya? Li Xieo yang merasa berpengalaman tangannya kena disentil, buru menarik kembali tangannya. Tong Hao teriak Chen Xieo. Tong Hao tetap menundukkan kepalanya rendah-rendah, tak sepatah katapun yang diucapkan keluar olehnya. Tong Hao kembali Chen Xieo membentak. Suara bentakan keduanya ini tetap tidak memperoleh suara jawaban dari Tong Hao, sebaliknya menimbulkan perhatian dari Chiang Oohasi perempuan gila itu. Siapa kau apa kau kira nama Tong Hao bisa kau sebutkan senaknya tiba saja ia menegur dengan suaranya yang sangat dingin. Mendengar perkataan tersebut kontan saja Chen Xieo serta Li Xieo jadi tertegun, si bida dari angin hitam yang bersifat lebih berangasan dalam hati segera merasa amat gusar. Bila mana pada saat ini ia tidak berada di dalam benteng Tianit Pooh mungkin sejak semula dia sudah kepingin mengumbar hawa amarahnya, tetapi dalam hati ia tahu, dirinya tidak dapat bergerak secara gegabah bila tidak. Menginginkan terjadinya benterokan dengan orang benteng Tianit Pooh. Mereka berdua baru saja datang ke dalam benteng Tianit Pooh dengan dipimpin oleh Siotsu Xiang Hao, sudah tentu tidak mengetahui pula siapakah Chiang Ooha ini. Dengan dingin Chen Xieo melirik sekejap ke arah perempuan gila itu lalu sambil menoleh ke arah Tianit Pooh tanyanya. Eeei, si Pooh, siapakah orang ini? Pikiran tajam dengan cepat berkelebat di dalam benak siorang tua ini, akhirnya ia tertawa-tawar. Chen Xian Hao pertanyaanmu ini sungguh lucu sekali dia datang ke dalam benteng Tianit Pooh kami bersama dengan Tong Hao, bagaimana aku bisa tahu siapakah dia orang? Begitu beberapa patah kata itu meluncur keluar dari mulut Seng Pooh dan benteng Tianit Pooh, kontan saja membuatkan Tek Lin beserta Siotsu Xiang Hao sekalian. Dan beberapa orang jagoan lihai jadi melengak dan berdiri melongot, karena mereka tahu lah apa yang sedang dibicarakan oleh Poohnya sama sekali tidak benar. Tetapi mereka adalah jago dunia persilatan yang berpikiran cerdik, setelah tertegun beberapa saat lamanya dengan cepat mereka menjadi paham kembali apakah maksud yang sebenarnya dari si Pooh mereka ini. Karena itu tak seorang pun di antara mereka yang buka suara, semua orang bungkam diri sambil melihat perubahan situasi selanjutnya. Hihihi, kiranya begitu, seru si malaikat angin hitam sambil tertawa dingin, jadi kau lagi turun tangan untuk menolong Tong Hao? Tong Hao? Tong Hao ada di mana teriak Chiang Oha kebingungan. Chen Xie serta Li Xiao diam saling bertukar pandangan sekejap kendari mereka sudah sering berkelana di dalam dunia persilatan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang amat luas tetapi pada saat ini pun tidak berhasil menebak dari aliran manakah perempuan tersebut. Sambil menahan hawa gusar yang semakin memuncak di dalam dadanya, Chen Xie tertawa dingin tiada hentinya. Tong Hao ada di mana apakah kau tidak tahu balik tanyanya? Chiang Oha adalah seorang perempuan yang sudah gila, sewaktu pikirannya tidak boleh dikata urusan apapun tidak diketahui olehnya kecuali Tong Hao seorang. Oleh sebab itu ketika mendengar pertanyaan dari si Bida dari angin hitam ini ia jadi menangis terseduh. Aku tidak tahu, aku tidak tahu Tong Hao ada di mana, teriaknya keras. Melihat kejadian ini perasaan curiga di dalam hati Chen Xie serta Li Xiao semakin menebal. HMM, Tong Hao sudah berhasil kami tawan apakah kau tidak dapat melihat bentak Chen Xie lagi. Sewaktu pikiran Chiang Oha tidak sadar, biji matanya memang berwarna abu dan sama sekali tak bersinar sehingga keadaannya mirip sekali dengan seorang buta, karena itu Chen Xie baru mengajukan pertanyaan tadi. Di mana terdengar Chiang Oha si perempuan gila itu mengembor keras, kalian sudah menawan dirinya mengapa kalian menawan Tong Hao aku? Sembari menjerit keras tubuhnya segera menerjang maju ke depan mendesak ke arah mereka berdua. Chen Xie yang melihat pihak lawan mendesak datang, dengan cepat ia mengirim satu kerlingan metu ke arah Li Xiao. Li Xiao mengiakan begitu dilihatnya tubuh Chiang Oha sudah ada dua tiga tengah di hadapan mereka buru ia melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan si telapak berdarah itu. Begitu Li Xiao melepaskan tangannya, Chen Xie segera menyentak lengannya ke belakang dan melemparkan tubuh Tong Hao yang sama sekali tak bertenaga itu ke arah belakang. Pada waktu itulah Li Xiao sudah merangkap sepasang telapaknya sejajar dengan dada kemudian langsung mengirim satu pukulan menghantam dada Chiang Oha. Chen Xie agaknya merupakan seorang yang mempunyai sifat teliti, karena dalam hatinya ia masih merasa takut terhadap hubungan perempuan gila itu dengan pihak benteng Tianit P.O. Maka sewaktu Li Xiao melancarkan serangan dasyat ke arah depan sinar matanya yang tajam berputar tiada hentinya memandang di sekeliling tempat itu. Diam tangannya menggenggam satu genggaman senjata rahasia ia bersiap bila orang dari benteng Tianit P.O. memberikan sesuatu gerak-gerik yang mencurigakan ia segera akan menghadapinya dengan menggunakan senjata rahasia. Sekalipun ia sudah bersiap sedia dan memperhatikan gerak-gerik di sekelilingnya tetapi orang dari benteng Tianit P.O. itu ternyata benar tidak ambil peduli terhadap peristiwa tersebut, setiap jago pada berdiri di tempatnya semula tanpa bergerak. Melihat keadaan tersebut Chen Xie baru merasa berlega hati, mendadak. Berat dengan menimbulkan suara yang sangat keras sepasang telapak tangan dari Li Xiao yang melancarkan serangan dasyat tersebut berhasil menghantam dada dari Chiang O.O.H. Bagaimana kedasyatan tenaga dalam yang dimiliki si malaikat keburang emas pada saat ini sudah tentu Chen Xie mengetahuinya dengan teramat jelas, sewaktu dilihatnya serangan yang sangat gencar itu berhasil mengenai sasaran, di dalam anggapannya kendari seorang jagoan Li Hai pun belum tentu kuat menahan serangan tersebut tidak terkecuali Tianit P.O. Chu sendiri si Liyong. Maka dari itu ia rasa kemenangan sudah pasti berada di dalam pihaknya. Saking gembiranya perempuan itu mulai tertawa seram dengan amat kerasnya. Mendadak terdengar Li Xiao mendengus berat di susul tubuhnya mundur satu langkah ke belakang dalam keadaan sempoyongan. Chen Xie jadi amat terperanjat buruk ia menoleh dan memandang ke arahnya. Tampaklah air muka si malaikat keburang emas yang semula merah padam pada saat ini sudah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, jelas sekali ia sudah menderita luka dalam yang sangat parah sekali. Rasa terkejut dari si bida dari angin hitam kali ini benar luar biasa hebatnya, tanpa memperdulikan lagi bagaimanakah keadaan luka yang diderita oleh suaminya Li Xiao, pergelangan tangannya mendadak digetarkan 6 batang senjata rahasia beracun dengan kecepatan laksana kilat segera melesat ke tengah udara. Gerakan dari ke-6 batang senjata rahasia berkelebat dengan amat cepatnya ke arah depan. Plaak titik plaak tanda seru dengan mengeluarkan suara benturan yang nyaring, ke-6 senjata rahasia itu dengan tepat berhasil menghajar di atas tubuh ciang OOH. Siapa sangka mendadak perempuan gelap tersebut mengulapkan tangannya ke depan, senjata rahasia yang semula menancap di seluruh tubuhnya pada saat ini sudah jatuh berserakan di atas tanah kemudian dengan gerakan yang sangat tenang ia melangkah maju ke depan. Tong hawa ada di mana apakahkah sudah menawan Tong hauku teriaknya berulang kali. Ketika itu darah segar mengucur keluar dengan derasnya dari ujung bibir Li Xiao, sedang Chen Xie yang melihat ciang OOH mulai mendesak ke arahnya pun jadi rada ketakutan, tubuhnya buru mengundurkan diri sembari menarik tangan Li Xiao. Gerakan dari ciang OOH benar luar biasa cepatnya, hanya dalam sekejap mati ia sudah berada di depan mereka berdua. Kau tidak boleh menangkap Tong hauku kembali teriaknya keras. Di mana tubuh ciang OOH menyambar datang Chen Xie hanya merasakan segulung hawa tekanan yang sangat keras mengurung seluruh badannya, membuat napas pun terasa. Mulai jadi sesak, apalagi pada saat ini suaminya menderita luka dalam yang amat parah, boleh dikata daya kekuatan untuk bertempur sama sekali sudah punah. Sekalipun begitu mereka pun tidak ingin terburu meninggalkan tempat tersebut, sudah ada 20 tahun lamanya mereka berkelana untuk mencari jejak Tong hau guna membalas dendam atas kematian putranya, kini mereka sudah menemukan jejak si telapak berdarah pembunuh putranya. Sudah jelas Chen Xie berdua tidak ingin lepas tangan dengan begitu saja. Tetapi sewaktu melihat keadaan saat ini yang sama sekali tidak menguntungkan terhadap dirinya ini, dalam hati perempuan tersebut merasa sangat terkejut bercampur gusar. Sembari menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh bentaknya keras. Nih, Tong hau mu ada di sini. Begitu perkataan terakhir meluncur keluar dari bibirnya Seng Telapak sudah diayunkan ke depan melemparkan tubuh Tong hau ke arah tubuh Ciyang Ooha. Sebenarnya Tong hau sudah menderita luka dalam yang amat parah, kini Chen Xie mencengkeram urat nadinya dengan mengerahkan tenaga besar, hal ini membuat lukanya semakin parah lagi, sembari melayang ke arah tubuh Ciyang Ooha kembali ia muntahkan darah segar. Chen Xie sesudah melemparkan tubuh Tong hau ke arah Ciyang Ooha sambil menarik tangan Li Xiao, buru ia anjotkan badannya berkelebat melewati tembok pekarangan. Si Po Ocu, berkat bantuanmu kali ini aku orang tidak akan melupakan untuk selamanya, teriaknya keras. Haruslah diketahui pada waktu ini yang diinginkannya telah lebih bisa mengundurkan diri dari tempat tersebut, tanpa berani mencari gara lagi dengan orang benteng Tianit Peo. Si Ocu Siang Hao sekalian ketika melihat kedua orang itu berlalu buru melirik sekejap ke arah Si Leong Po Ocu mereka, Si Leong dengan cepat ulapkan tangannya memberi tanda agar mereka tidak usah melakukan pengejaran. Melihat Po Ocu mereka sudah memberi perintah, orang itu pun lantas berdiri tegak di tempat semula sambil alihkan pandangannya ke arah Ciyang Ooha. Waktu itu si perempuan gila tersebut sedang membimbing tubuh Tong Hao yang sudah amat parah keadaannya sambil mengucurkan air mata dengan sangat gerasnya. To Ako perempuan ini, seru kan teglin dengan suara yang amat lirih. Kita tidak nian banyak berbicara, secara diam hari pada keluar dari tembok pekarangan ini potong Si Leong sambil ulatkan tangannya. Tapi, Po Ocu, tindakan ini bukan suatu keruk yang benar selasin Tzu Siang Hao dengan cepat. Si Leong tertawa pahit. Apakah tadi kalian tidak melihat sendiri bagaimanakah kehebatan serta kesempurnaan dari tenaga iwakang serta ilmu silatnya? Siapa di antara kita yang bisa menahan serangannya? Aku rasa perempuan itu pasti akan menangis beberapa saat lamanya, sedang Tong Hao pun. Kebanyakan tak bisa hidup lebih lama lagi katanya kemudian. Mari kita mengundurkan diri dulu kebalik tembok pekarangan dan memerintahkan orang yang lebih banyak untuk berjaga di sekelilingnya. Bila ia memperlihatkan sesuatu gerakan kembali, barulah kita mengambil langkah selanjutnya. Akhirnya semua orang mengangguk tanda setuju, Demikianlah satu persatu mereka mulai meloncat keluar dari tembok pekarangan itu dan terakhir si Leong serta si Soatang pun meloncat keluar dari sana. Menanti mereka telah tiba di balik tembok pekarangan, si Soatang mendadak menangis terseduh. Ang Jiye sekarang sudah tak ada urusan lagi buat apa kau menangis teguh si Leong dengan cepat. Tia sendiri menangis terisak, seorang perempuan pun kau tidak berhasil menangkan, Bila di kemudian hari waktu berkelana di dalam dunia persilatan bukankah nama kita di luaran akan kurang baik? Bukankah semua orang bakal mengejek aku sebagai seorang putri dari Tianit Poochu yang tidak becus? Ang Jiye kau jangan sembelarangan berbicara lagi potong si Leong dengan rasa amat jengah perempuan gelah ini, Sebenarnya aku tidak ingin bergebrak secara terangan melawan dirinya. HMM dengus gadis itu, agaknya ia tidak suka membicarakan soal itu lagi, Sambil mengerutkan dahinya si Soatang melanjutkan kembali masalahnya dengan persoalan yang lain. Tia lalu bagaimana dengan Lim Hau Seng serta Gio Jien kedua orang itu? Aku ingin membawa orang untuk mengejar mereka berdua. Hehehe, Ang Jiye kau dengarkanlah perkataanku dan jangan mengubris diri mereka lagi, Seru Tianit Poochu sambil menghela nafas panjang, Kalau memangnya mereka sudah meninggalkan benteng Tianit Pooh biarlah mereka pergi. Jadi bila malam ini kau tidak melakukan pengejaran terhadap mereka, Rasanya tidak bakal pula sampai menimbulkan banyak persoalan. Air muka si Soatang segera berubah hebat sesudah mendengar perkataan tersebut, Wajahnya yang semula cantik menarik dan membesonakan pada saat ini sudah berubah hijau membesi, Sepasang matanya memancarkan cahaya yang sangat buas sehingga membuat paras mukanya itu kelihatan sangat menyeramkan sekali. Begitu menanti ayahnya menyelesaikan katanya, Ia menjerit keras dan mendepak-depakan kakinya ke atas tanah. Tidak bisa. Tidak bisa aku pasti akan mengejar mereka kembali, Aku pasti akan mengejar mereka pulang tanda seru. Titik. Si Leong sebenarnya adalah seorang jagoan bulim yang mempunyai kedudukan amat tinggi di dalam dunia persilatan, Tetapi sejak kecil ia sudah terbiasa dimanjakan putri kesayangannya ini, Kini sama sekali tak kuasa baginya untuk memperlihatkan sikap yang keren terhadap gadis tersebut. Setelah termangu beberapa saat lamanya terakhir sambil mengerutkan alis rapat katanya, Benteng kita baru saja kacau balau, kita pun membutuhkan orang untuk menjaga pekarangan tersebut, lebih baik. Tidak kendari si Leong menyelesaikan katanya si Soatang sudah mendepakkan kakinya ke atas tanah. Baik, baiklah tidak ada orang yang ikut aku pergi juga biarlah, aku bisa pergi sendiri L. Sembari berkata ia lantas melangkah menuju ke arah luar benteng. Ang Jek kau jangan cari gara lagi teriak si Leong dengan sangat cemas, Bila mana kau tidak cari gara bagaimana mungkin si telapak berdarah Tong Hao pun bisa terpancing untuk memasuki benteng kita. HMM, kau yang lagi bermimpi di siang hari bolong teriak si Soatang dengan sangat gusar. Lim Hao Seng serta Gio Jien bersembunyi di dalam jalan rahasia di bawah tanah yang digali oleh si telapak berdarah Tong Hao, Si telapak berdarah bisa masuk ke dalam benteng tentu mereka berdua yang sudah kasih petunjuk. Melihat putrinya berani membentak di hadapannya air muka si Leong kontan berubah membesi. Soatang semakin lama kau semakin tidak pakai aturan, kau tahu pada saat ini siapa yang lagi kau ajak bicara tegurnya. HMM, soal ini bagaimana bisa menyalahkan diriku? Tanda tanya seru si Soatang sambil mencibirkan bibirnya yang kecil mungil dan menarik hati itu. Siapa yang suruh kau tanpa mengetahui sebabnya sudah menuduh orang lain dengan kata yang bukan? Terhadap putrinya ini Tianit Po Ocu benar kewalahan, akhirnya ia cuma bisa menghela nafas panjang saja. HMM, angje katanya perlahan, baik atau buruk hauseng adalah kakak misanmu. Bukan aku tidak mempunyai saudara semacam dirinya tidak menunggu ayahnya menghabiskan perkataan tersebut si Soatang sudah menjerit keras. Macam apakah dia orang? HMM aku orang sama sekali tiada hubungan dengan dirinya. Melihat kebandelan dan keketusan dari si Soatang ini, lama-kelamaan si Leong merasa gusar juga air mukanya berubah semakin membesi. Baik sekarang aku mau bertanya kepadamu bila mana kau berhasil mendapatkan mereka berdua untuk diseret pulang, apa yang hendak kau lakukan terhadap mereka tanyanya. Aku titik aku akan titik akan menghajarnya. Sudah jangan banyak bicara lagi bentak si Leong kemudian dengan sangat keras. Walaupun di luarnya ia membentak keras untuk memotong pembicaraan putrinya, padahal dalam hati ia merasa amat sedih dan ragu. Ibu si Soatang sudah meninggal, untuk merawat putri kesayangannya ini berpuluh tahun belum pernah dia orang meninggalkan benteng Tianit POO barang selangkah pun. Bagaimana sifat dari putrinya ini sudah tentu siorang tua ini pun mengetahui sangat jelas sekali, ia tahu setiap orang yang sudah melanggar dan bertentangan dengan maksud hatinya, ia pasti akan mencaci dirinya dan berusaha untuk membalas dendam tersebut. Dan kali ini Lim Hao Xiang serta Gio Jin telah melarikan diri bersama. Si Leong mengetahui, bila di dalam hati putrinya tentu menaruh rasa dendam terhadap mereka berdua, sebenarnya ia tidak ingin mendengar putrinya menceritakan dengan Kero Yang bagaimana dia hendak menyiksa dan menganiaya kedua orang itu. Heheheheh. Tia harap kau suka berlega hati, seru si Soatang Seng gadis sambil memperdengarkan suara tertawanya yang sangat menyeramkan, asalkan aku berhasil menawan mereka, aku pasti mempunyai Kero untuk menyiksa mereka berdua. Ang Jeper lahan si Leong berjalan mendekati putri kesayangannya. Bukankah sejak kecil kau sudah menyukai Hao Seng? Bagaimana kalau kita bersama pergi mencari mereka, lalu bayarlah aku yang memberi nasihat, kemungkinan sekali. Si Soatang menggigit bibirnya semakin kencang, paras mukanya sudah berubah jadi pucat si bagaikan mayat, dari kelopak matanya keluarlah titik air matu dengan sangat derasnya, tetapi ia berusaha keras untuk menahan menetes keluarnya Seng air matu tersebut. Lama sekali ia baru berteriak. Sungguh memalukan sekali. Tia kau jangan berbuat tindakan yang memalukan lagi. Si Leong jadi melengak dibuatnya. Memalukan apa maksud dari perkataanmu itu kapan aku pernah berbuat tindakan yang memalukan tanyanya? Si Soatang sama sekali tidak menjawab, sebaliknya putar badan dan berlalu dari situ. Si Leong dengan cepat mengulur tangannya bermaksud hendak menarik kembali badannya tetapi sewaktu teringat bagaimana, kasarnya sifat dari putri kesayangannya ini sebelum tangannya berhasil menangkap tubuh Seng gadis tersebut, ia sudah menarik kembali cepat. Bagaimana tanyanya terpaksa? Aku, aku sudah pernah membicarakan persoalan ini dengan dirinya ujar si Soatang sambil menarik napas panjang. Semula si Leong rada melengak, tetapi sebentar kemudian ia sudah tersadar kembali, bila putri kesayangannya ini sebenarnya sudah pernah menyatakan rasa cinta kepada Lee Hau Seng. Ia kembali jadi melengak. Lalu apa yang dikatakan oleh Hau Seng, si bocah cilik itu tanyanya. Suara dari si Soatang lelah berubah jadi dingin dan kaku seperti es, suara pembicaraannya amat tawar seperti sedang membicarakan persoalan orang lain yang sama sekali tiada hubungan dengan dirinya. Apa yang dikatakan dia bilang, ia tidak ingin hidup di dalam benteng Tianit P.O. lagi yang segalanya menggantungkan pada orang lain, ia ingin berkelana dan mengembara di tempat luaran, ia tidak ingin orang lain menganggap dirinya hanya bisa hidup kalau menggantungkan benteng Tianit P.O. saja. Alis yang dikerutkan Tianit P.O.C. semakin lama semakin mengencang, sewaktu mendengar kisah yang dituturkan oleh putrinya ini dalam hati sudah tentu merasa rada marah, tetapi bagaimanapun dia adalah seorang jaguan bulim yang sudah punya nama. Setelah mendengar perkataan tersebut kendari dalam hati merasa marah tetapi ia pun merasa bangga pula. Ehembocah cilik itu ternyata punya semangat juga pujinya. Benar dia memang bersemangat teriak si Soatang dengan suaranya yang melengking meninggi, hem kalau ia berkata tidak ingin bersandar pada benteng Tianit P.O. lagi hal ini sama saja ia sudah tidak maui aku lagi, aku, aku lantas suruh dia menggelinding pergi dari sini, aku tidak mengijankan dia berdiam lagi di dalam benteng Tianit P.O. Apakah mengusir dia pergi teriak si Leong sangat terperanjat? Kenapa perlahan si Soatang putar badannya, terangan orang lain sudah mengatakan bila ia tidak ingin bersandar pada benteng Tianit P.O. lagi, apakah kita orang perlu mimohon dirinya untuk tetap tinggal di sini apakah benteng Tianit P.O. kita tergantung padanya? Maksudku bukannya begitu, bukankah selama ini kau suka kepadanya, dengan perbuatan ini bukankah, hehehe bukanlah terlalu. Hai hai hai, aku rasa inilah suatu tindakan yang paling bagus teriak gadis itu sambil tertawa sombong. Sebenarnya aku masih tidak tahu kalau dia adalah seorang binatang yang tak berperasaan dan berhati licin, Aku mengira dia adalah seorang lelaki sejati yang patut dipuji dan dibanggakan sekarang. HMM ia sudah menggaet Giyok Yen untuk diajak lari, dia sudah membawa lari budaku. Tia, coba kau bilang pantaskah aku melepaskan dia begitu saja ayoh kau katakan. Semakin berbicara suara dari gadis itu semakin tinggi melengking, butiran air mata pun mengucur keluar dengan sangat derasnya, jelas dalam hati ia merasa heki bercampur mendengkol keadaannya sangat mengenaskan. Bab tiga Melihat keadaannya itu si Leong merasa hatinya seperti diaris dengan beribu-ribu bilah golok tajam. Benar bangsa cilik itu memang sangat kurang ajar sekali teriaknya keras. Tia kalau memang begitu, tentunya kau sudah mengijankan aku membawa orang untuk menangkap kembali kedua orang itu bukan serusi soatang sambil menghentikan isak tangisnya. Aku tahu mereka masih berada di dalam jalan rahasia di bawah tanah, sekalipun berhasil keluar dari tempat itu kedua orang bangsat itu pun tidak mungkin bisa pergi terlalu jauh, karena Lime House yang sudah terluka. Benar, selama ini selalu mengira rahasia kepergiannya sangat rapat dan tidak diketahui orang lain, padahal begitu ia melarikan diri aku lantas tahu, maka aku melakukan pengejaran keluar dan bergebrak dengan dirinya. Tetapi, tetapi sejak kapan kepandayan silatmu berhasil melampaui dirinya? Tanya si Leong dengan pandangan mata penuh keraguan. Dia mendadak ia merandek sejenak, setelah lewat beberapa saat lamanya baru menyambung kembali. Sebetulnya ia bisa menangkan diriku, tetapi selama itu ia selalu melindungi Giyok Jien si perempuan rendah itu, maka dari itu ia baru berhasil aku desak sehingga berada di bawah angin dan akhirnya kena kulukai bila mana waktu itu hujan salju tidak deras dan angin tidak kencang. Dan ditambah pula ia memperoleh bantuan dari si telapak berdarah tong hau, bangsat itu pasti tidak bakal berhasil meloloskan diri. Oh 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 kiranya begitu ujar si Leong dengan rasa setengah percaya setengah ragu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku suruh pamankan Giyokmu saja yang mengawani dirimu? Ak-a-ak hal itu sangat kebetulan sekali. Paman Giyok. Tanda seru teriak si soatang kegirangan. Pada waktu itu kantek lin baru saja berjalan keluar dan memutari sebuah ujung tembok mendengar suara panggilan dari si soatang tersebut dengan cepat ia putar badan. Soatang, ada urusan apa? Paman Giyok. Tia suruh kau orang mengawani diriku pergi keluar benteng kasuka bukan tanya gadis tersebut sambil berlari mendekat. Pada saat ini hatinya sangat penurut sekali, ia tahu kalau kantek lin sebagai seorang jagoan bulim yang memiliki kepandaian silap tinggi suka membantu dirinya maka usaha ini tentu bakal menemui kesuksesan. Hal ini sudah tentu saja sahutkan taklin sambil tertawa. Si soatang jadi kegirangan dengan cepat ia bersuit panjang dengan amat kerasnya. Cepat berangkat dan persiapkan kereta salju. Apakah kedua orang yang kau cari adalah hauseng serta gadis itu? Benar sahut si soatang mengangguk dan menggigit kencang bibirnya. Perlahan kantek lin menghela nafas panjang. Hei. Soatang, walaupun aku belum begitu lama berada di dalam benteng Tianit P.O. Tetapi aku rasa hauseng bukanlah seorang penjahat. Soatang sekalipun kita berhasil menemukan mereka, aku berharap agar kau jangan bertindak keterlaluan terhadap dirinya. Dalam hati si soatang benar merasa amat gelusar sekali sewaktu mendengar perkataan tersebut, tetapi rasa marahnya ini tidak sampai diperlihatkan di luaran. Paman Jiyesho katanya. Kau orang bukannya membantu aku untuk mendapatkan kembali mereka berdua, kini malah bantu mereka untuk ucapkan beberapa patah kata HMMM. Kantek lin tertawa, ia lantas putar kepalanya ke belakang. To aku, perempuan yang ada di dalam halaman tersebut, serunya. Hei, aku bisa menghadapi mereka dengan sangat berhati. J.T., kau pun harus berhati mengawasi soatang. To aku boleh berlega hati aku akan menganggap soat seperti putri kesayanganku sendiri katakan tek lin sambil tertawa. Waktu itu terdengarlah suara gonggongan anjing bergema memecahkan kesunyian di susul suara seseorang yang berteriak sambil berlari mendekat. Kereta salju sudah dipersiapkan. Kantek lin serta si soatang segera melangkah keluar dari pintu benteng, tampaklah 16 ekor anjing dengan menarik sebuah kereta salju sudah menanti di depan pintu. Mereka berdua dengan cepat menaiki kereta-kereta salju itu di antara ayunan cambuk dari si soatang yang amat keras. Ke 16 ekor anjing itu dengan menarik seng kereta segera berlari sangat cepat menuju ke arah depan. Cuaca makin lama semakin terang-benderang, pagi pun sudah menjelang datang. Seng suria periahan muncul di ufuk timur dan menyinari empat penjuru di atas permukaan salju yang amat luas tampaklah dua sosok bayangan hitam dengan sangat perlahan bergerak maju ke depan. Kedua orang itu bukan lain adalah sepasang muda-mudi yang masih muda. Yang lelaki memakai sebuah mantel tebal yang terbuat dari kulit kambing tetapi pada saat ini mantelnya sudah tersayat robek bahkan di atasnya masih kelihatan bekas darah yang sudah membeku. Sedang yang perempuan mempunyai rambut yang amat panjang terurai sepanjang pundak, disebabkan tubuh lelaki tersebut hampir rubuh ke atas badannya maka dengan amat ngotot dan susah payah sambil membimbing tubuh seng lelaki tersebut ia melanjutkan perjalanannya. Kepalanya tertunduk rendah, sedang rambutnya yang panjang terurai menutupi seluruh wajahnya dengan demikian tak dapat terlihat bagaimanakah sebenarnya wajah dari perempuan tersebut. Kedua orang itu dengan susah payah periahan melanjutkan perjalanan di atas permukaan salju. Akhirnya kakinya terasa lemas sepasang muda-mudi itu tak kuasa untuk melanjutkan kembali perjalanannya dan jatuh terduduk di atas permukaan salju. Perempuan itu buru berdiri kembali dan menarik tubuh lelaki tersebut. Orang lelaki itu ternyata masih amat muda, usianya kurang lebih 23-24 tahunan, tetapi badannya amat kurus paras mukanya pucat pasti bagaikan mayat. Ditinjau dari bibirnya yang terkancing rapat, jelas dia sedang menahan suatu penderitaan sakit yang luar biasa. Ternyata dia adalah seorang lelaki yang benar bersifat jantan, sekalipun rasa sakit di badan terasa amat menyiksa dirinya tetapi sedikit pun tidak kedengaran ia merintih. Sang gadis yang berulang kali tidak berhasil menarik lelaki itu untuk bangun, akhirnya saking cemas tak tertahan lagi menangis terseduh. Ah 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 tanda seru kiranya perempuan itu adalah seorang gadis yang sangat cantik sekali, sekalipun sedang menangis sama sekali tidak menutupi kemelekan paras mukanya itu. Dia bukan iya-iya adalah Giyok Jian, budak dari si Soatang itu putri kesayangan dari Tianit Poochu, dan tidak usah diterangkan lagi orang lelaki yang rubuh di atas permukaan salju sudah tentu tidak bukan adalah Lim Hao Seng, keponakan dari Poochu benteng Tianit Peo. Mereka berdua sedang bersembunyi di dalam jalan rahasia di bawah tanah dari si telapak berdarah. Sewaktu menunggu lama sekali tidak juga melihat Tong Hao balik ke sana, maka dalam hati sepasang muda mudi ini merasa inilah suatu kesempatan yang paling baik bagi mereka untuk melarikan diri. Demikianlah, di bawah bimbingan Giyok Jian, mereka berdua mulai melarikan diri dari sana, tetapi berhubung Lim Hao Seng terluka parah maka perjalanan dilakukan dengan sangat lambat sekali. Kepandayan silat yang dimiliki Giyok Jian kebanyakan berhasil dipelajari dari Lim Hao Seng bila ada waktu senggang, sudah tentu apa yang berhasil dimiliki pun tidak seberapa. Kedua orang itu tahu, mereka berdua tak dapat berdiam terlalu lama di sana, kendari si Soatang tidak datang mencari mereka lagi, mereka pun harus mati karena kedinginan serta kelaparan, oleh sebab itu tempat tersebut buru ditinggalkan. Tampak Lim Hao Seng yang rubuh ke atas tanah periahan membuka matanya. Giyok Jian titik kau jangan menangis lagi serunya dengan suara yang keren dan berat bukankah kau suka mendengarkan semua perkataanku ayoh titik jangan menangis lagi. Engkau Hao Seng, kita-kita bagaimana apa yang harus kita lakukan tanya Giyok Jian tetap menahan rasa isak tangisnya. Dengan sekuat tenaga Lim Hao Seng mempertahankan diri sehingga suara pembicaraannya tidak sampai terputus, katanya lagi, Giyok Jian kau jangan menangis, asalkah suka mendengarkan perkataanku aku tentu titik aku tentu punya akal. Perlahan Giyok Jian, si gadis itu berhenti menangis. Engkau Hao Seng, coba kau pikir kapan aku pernah tidak mendengar perkataanmu lagi katanya. Kalau begitu, perkataanmu kali ini tentunya kau pun suka menurut bukan seru pemuda itu sambil mencekal erat tangan Giyok Jian seng gadis cantik yang putih halus itu. Giyok Jian merasakan bila perkataan dari pemuda tersebut sangat aneh sekali, menyuruh dia mendengar perkataannya bukanlah suatu pekerjaan yang sulit, kenapa ia menanyakan terus berulang kali karena itu kepalanya lantas dianggukan dengan perlahan.